Apa yang kamu pikirkan ketika tidur? Mimpi jadi Avengers? Punya badan sekokoh Dwayne Jensen? Secharming Rian Gosling? Nyanyi sama Beyonce? Atau naik sepeda bareng Nikola Saputra? Bebas deh selama tidurnya bener! Nah, kalau enggak, perbincangan soal tidur nyaris dipenuhi soal tips meningkatkan kualitas tidur, cara tidur cepat, dan juga ini. Persoalannya, perkara tidur gak melulu berkutok pada itu. Kebayang enggak, kalau kurang tidur ternyata bisa menambah risiko kematian lebih cepat? Perlu diperhatikan, ini bukan Jamie Lenninster ya. Namanya Matthew Walker. Ia adalah pakar tidur, sekaligus profesor neuroscience dan psikologi di University of California. Pada 2019 silam, ia diundang jadi pembicara di TED di Vancouver, Kanada. Dalam acara itu, ia bawain presentasi soal bahaya kurang tidur. Kurang lebih, kesimpulannya kayak begini. Emily Dreyfuss, jurnalis Wired, menggambarkan sesi Walker begitu menggetarkan. Dalam artikelnya, ia menulis Perelasi antara kurang tidur dan kematian memang kerap dianggap fiksi. Sekelompok akademisi dari Italia dan Inggris pada 2010 lalu bikin riset. Hasilnya, mereka yang selalu tidur kurang dari 6 jam semalam, 12 persen lebih mungkin alami kematian dini dibanding yang tidur konsisten 6-8 jam. Kesimpulan ini diambil setelah para peneliti menganalisis data dari 16 studi terpisah selama 25 tahun terakhir. Datanya mencakup 1,3 juta orang serta 100 ribu kematian. Yang jadi pertanyaan, apakah kurang tidur bikin kematian secara langsung? Jawabannya, ya nggak gitu sih. Yang lebih tepat adalah, kurang tidur menjadi prasyarat munculnya berbagai penyakit berbahaya. Seperti serangan jantung, diabetes, tumor, kanker, hingga insomnia akut. Pendek kata, orang yang tidurnya buruk berisiko menderita masalah-masalah kesehatan yang ujungnya bisa mematikan itu. Balik lagi ke Walker. Dia bilang ada beberapa langkah buat cegah kurang tidur. Jangan minum kopi dan alkohol. Pergi ke kasur pada jam yang sama setiap hari. Hingga usahakan gabung meditasi. Problem kurang tidur ternyata lebih kompleks dari yang dibayangkan. Kenatan Crary, esais, kritikus seni sekaligus pengajar di Columbia University, mengatakan bahwa industrialisasi dan kapitalisme yang gila-gilaan telah membawa masyarakat serta individu dalam posisi kehilangan jam tidur. Masyarakat dituntut untuk cepat bergerak, menuntaskan pekerjaan, dan bersaing keras agar gak kehilangan tempat atau nilai sosial. Analisis ini ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul Late Capitalism and the End of Sleep. Jadi, apa yang bisa kita tarik? Eh, sebelum kesitu, omong-omong deadline-mu sudah kelar belum? Terima kasih telah menonton!